Pemenangkan ribuan smartphone setiap bulan ini Download aplikasi Motion Banking sekarang Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Tidak ada Tuhan Yang patut disembah Kecuali Allah Assalamualaikum Wr. Wb Saya Alwiya Segaf Terima kasih banyak sudah setia menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan juga ketinggalan Untuk menonton sinetron Kembali Nyara dan Kian Santang Setiap hari hanya di MNCTV Itulah yang hamba dengar Ampun Gusti Prabu Menurut hamba Kita harus melakukan penyelidikan lebih jauh lagi Dan janganlah kita mudah percaya Dengan berita yang belum lengkap Lalu apa yang membuat kau berkesimpulan seperti itu Telaga Hurib Membentuk sebuah pasukan Di atas jumlah normal Sebuah kerajaan bawahan Mereka pun Menggelar latihan perang Di tempat-tempat rahasia Yang belum bisa kami tembus Aku tidak akan membiarkan Telaga Hurib Memisahkan diri dari pajajaran Tanpa alasan yang dibenarkan Sebab Selama ini kita selalu saja memberikan hak-hak Kepada Telaga Hurib Berupa perlindungan Benar Gusti Prabu Banyak kerajaan lain yang berusaha mengincar Telaga Hurib Karena wilayahnya yang sangat subuh Namun Pajajaran berkali-kali memberikan Bantuan untuk melawan musuh Memberikan rasa aman dan gampang Lalu apa yang membuat mereka ingin memberontak? Ampun Gusti Prabu Menurut yang hamba dengar Telaga Hurib tidak menganggap itu sebagai bantuan Bahkan menyebut pajajaran Ikut campur urusan yang bisa mereka selesaikan sendiri Selain itu Bisa jadi Telaga Hurib Tidak mempercayai Gusti Prabu sebagai raja Yang menggantikan Gusti Prabu Siliwani Aku akan mengutus seseorang Untuk menemui Raja Telaga Hurib Aku ingin Dia menjelaskan semuanya Jadi begitulah Rahasia dan kekuatan dari Pajajaran Aku sudah mengatakan semuanya Dan tidak ada yang aku rahasiakan Itu adalah petunjuk yang sangat berharga Itulah kenapa Kalian harus percaya padaku Kalau aku main-main Tidak mungkin aku mengatakan semuanya Ini adalah bukti Kalau aku sudah lepas dari Pajajaran Dan bertekad Untuk menjadi musuh utama Pajajaran Baiklah Kali ini aku percaya padamu Tapi kau harus ingat Jangan pernah kau mengkhianati kami Seperti kau mengkhianati Pajajaran saat ini Jika kau berani mengkhianati kami Maka kami akan menghabisimu Dengan carai sangat menyakitkan Aku tidak akan berkhianat Agar kau tidak berpikir untuk melakukannya Maka kau harus tahu Hukuman apa yang akan diterima pengkhianat di Telaga Hurib Hukuman untuk pengkhianat di dalam kerajaan Telaga Hurib Adalah Dimasukkan ke dalam kolam Sagara anak dan yang penuh dengan buaya di belakang istana Dengan keadaan tangan dan kaki terikat Amba tidak akan berkhianat Amba akan mengakdi kepada Telaga Hurib Amba bersumpah Apakah kau yakin Ia memeluk agama Islam? Benar Adin Aku sangat-sangat yakin Kejadian di dalam gua Membuatku sadar Bahwa Allah benar-benar ada Dan dia mendengar semua Semua doa-doa hambanya Alhamdulillahirrohbilalamin Aku baru merasakan Kehadiran Allah SWT Ternyata Allah benar-benar Benar-benar memeluk semua umat manusia Aku bisa merasakan kehadirannya Saat aku berada di dalam gua Tapi perasaan ini Apabila kau melihat Ada orang Islam yang membuatmu kecewa Dan menyakiti hatimu Atau Perbuat sesuatu Yang tidak kau sukai Apakah kau tetap Berada di agamamu Atau kau akan Tidak Adin Aku memilih masuk Ajaran agama Islam Itu datangnya dari dalam hatiku Bukan karena seseorang Atau karena manusia Dan perlu kau tahu Ada satu alasan kuat Mengapa aku ingin memeluk agama Islam Aku mendapatkan ketenangan Saat aku menyebutkan nama Allah SWT Subhanallah Kalau begitu Mari kita temui Sehgur Untuk mengislamkanmu Mari Kiawangga Apakah sudah ada perkembangan Tadi pencarian Wahamuk Marugul Apakah sudah ada titik terang Kiawangga Ampun Gusti Prabu Sampai saat ini Belum ada titik terang Prajurit yang dikirim ke Jabura Sudah kembali Dan mereka mengatakan Kalau Gusti Amuk Marugul Tidak pulang ke Jabura Gusti Lalu kemana Wahamuk Pergi Kiawangga Ampun sendiri tidak tahu Gusti Bagus Wahamuk Pasti mampu Mengecok Pengejarnya Wahamuk Sangat cerdas Tidakkan segampang itu Menangkap Wahamuk Baiklah Terima kasih Kau boleh kembali ke tugasmu Tidak pulang Tidak pulang Tidak pulang Sampurasul Rambes Raka Yunda Bagaimana dengan tugas kalian Alhamdulillah Telah kami selesaikan Rai Prat Benar Rai Kami sudah mengantar Saloka Ke Pulau Iblis Dan juga kami sudah menyerahkan Saloka Kepada Kiantasura Penunggu Pulau Iblis Syukurlah Kalian cepat kembali dari Pulau Iblis Karena sekarang Kita sedang menghadapi masalah baru Apa itu Rai? Telaga Huri Telaga Huri pendak memberontak Raka Astagfirullah Razim Astagfirullah Razim Telaga Huri memberontak Aku harus memanfaatkan keadaan ini Mohon maaf Rai Prabu Aku mohon Rai Prabu tidak terburu-buru Untuk mengambil tindakan Ada baiknya Kalau Rai Prabu mengirim utusan Ketala Gahurit Untuk memastikan kesetiaannya Ya Raka Aku akan mengutus Syeguru Untuk pergi ke sana Baiklah Nimas Sekarang Nimas Ikuti ucapan Syeguru Bismillahirrahmanirrahim Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhhadu anna muhammadan rasulullah Wa ashhhadu anna muhammadan rasulullah Sesungguhnya Sesungguhnya Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Bahwa sesungguhnya Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Yang patut disembah Yang patut disembah Kecuali Allah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Alhamdulillahi rastu alamin Barakallahu lakua barakwa alaikum Baik Nimas Angkat ke belakang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma gfirlana Warhamna Wahdina Wa afina Wa rizifna Ya Allah Ya Tuhan kami Ampunillah dosakah Kasihanilahkan Berikanlah Petunjuk kepadakah Dan afiatkankan Dan berikan Rezikimu kepadakah Dan anugerahkanlah kami Ya Allah Babana ya Allah Adina Bikin ya Wa fil akhirat Wa alhamdulillah 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 Nimas Sekarang Kau resmi Menjadi mesin Alhamdulillah Aоля Terima kasih.